Memasuki hari kedua, sekolah menengah atas Negeri 7 Buru Selatan tengah melaksanakan ujian sekolah berbasis komputer atau USBK. Sebanyak 268 peserta ujian sebelumnya telah mengikuti proses simulasi. Sekolah menengah atas kini tengah berlangsung di Buru Selatan. Seperti halnya di SMA Negeri 7 Buru Selatan, para peserta ujian sebanyak 268 sebelumnya telah mengikuti proses simulasi oleh para guru pembimbing. Ketua Penyelenggara USBK SMA Negeri 7 Buru Selatan, Rivano Latuair, mengatakan proses USBK dari tahun 2020 lalu hingga tahun ini pelaksanaan USBK berjalan lancar. Memasuki hari kedua, pelaksanaan USBK terpantau berjalan aman tanpa kendala, server maupun listrik, dijelaskan terdapat 94 unit komputer ditambah 4 unit laptop terbagi di dua ruangan yang disiapkan untuk pelaksanaan ujian. Sesuai petunjuk teknis, persiswanya terdapat dua mata pelajaran yang harus diselesaikan peserta dengan durasi waktu 240 menit. Pelaksana harian Kepala SMA Negeri 7 Buru Selatan, Wilhemus Angwar Masih, mengatakan proses ujian sekolah berbasis komputer tahun pelajaran 2022-2023 berlangsung selama 8 hari, terhitung dari tanggal 13 sampai 21 Maret mendatang. Setelah berbasis komputer atau USBK tahun pelajaran 2022-2023 pada SMA Negeri 7 Buru Selatan, berlangsung selama 8 hari, terhitung dari tanggal 13 sampai dengan 21 Maret 2023, dengan total peserta ujian sebanyak 268 peserta. Angwar Masih berharap dari 268 peserta ujian di sekolah tersebut, mampu menyelesaikan soal hingga menerima kelulusan 100 persen. Dari 6 role RS Tasi Jawa melaporkan.